Untuhan sembako bagi masyarakat Kampung Watu, Desa Sebowuli, yang diterjang banjir beberapa waktu lalu terus berdatangan untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah. Salah satunya datang dari keluarga besar pengadilan agama Bajawa, guna memberikan rasa optimis bagi masyarakat agar bisa bangkit kembali dalam menata kehidupan selanjutnya yang lebih baik. Dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan 2, keluarga besar pengadilan agama Bajawa mendatangi Desa Sebowuli yang terletak di kecamatan Inerie untuk memberikan bantuan sembako dan pakaian layak pakai demi meringankan beban penderitaan masyarakat Kampung Watu yang masih terisolir akibat jalan yang menuju Kampung Watu yang putus total. Selain memberikan bantuan dalam bentuk material, keluarga besar pengadilan agama Bajawa juga memberikan dorongan muril kepada masyarakat agar tetap semangat dan optimis dalam menata kembali kehidupan mereka dengan lebih baik. Ketua Pengadilan Agama Bajawa, Ritwan, menjelaskan bantuan yang mereka salurkan merupakan ungkapan rasa persaudaraan sebagai bentuk bela rasa terhadap musibah yang dialami oleh warga Kampung Watu. Ritwan berharap agar rasa persaudaraan sebagai sesama mahluk ciptaan Tuhan tetap terjaga dan terus terjalin antara masyarakat Kampung Watu dengan keluarga besar pengadilan agama Bajawa. Jadi secara kemanusiaan teman-teman di kantor terpanggil setelah mendengar ada kabar tanah longsor itu teman-teman, mari kita jumpa saudara-saudara. Mudah-mudahan keberadaan kami juga dirasakan dan kami merasakan apa yang mereka rasakan. Meskipun apa yang kami berikan kecil, kami berharap perasaan kami itu juga bisa dirasakan oleh mereka mereka pun bisa dirasakan, pastikan bisa dirasakan oleh mereka, mungkin itu saja. Aktivasi yang murni semata-mata untuk kemanusiaan yang terpanggil. Saat ini masyarakat Kampung Watu telah bangkit kembali dengan rasa optimis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menata kembali bebatuan megalitikum yang sempat hancur di terjang banjir bandang. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada berjanji untuk mengalokasikan anggaran perbaikan jalan yang putus dan perbaikan sarana air minum di Kampung Watu. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.